Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita otomatisasi tata kelola kepegawaian. Materi kita pada hari ini adalah mengenai perkawinan pegawai negeri sipil. Sebelum kita lanjutkan ke materi kita, kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, setelah siswa mempelajari materi ini, siswa diharapkan memahami tentang perkawinan bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan pegawai negeri sipil dalam melangsungkan perkawinannya. Nah, bagaimana sebenarnya perkawinan pegawai negeri sipil? Pegawai negeri sipil yang melangsungkan pernikahan pertama wajib melaporkan kepada pejabat yang merwenang secara hirarkis selambat-lambatnya satu tahun. Selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perkawinan. Nah, ketetua tersebut di atas juga berlaku bagi pegawai negeri sipil yang berstatus duda ataupun janda. Jadi, bagi yang sudah menikah, harus melaporkan bahwa selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perkawinan. Laporan perkawinan dibuat sekurang-kurangnya rangkap tiga. Nah, yang pertama itu harus dibuat untuk bupati. Yang kedua BKD dan yang ketiga Kepala SKPD. Di mana PMS itu ditempatkan bekerja. Nah, laporan perkawinan tersebut dilampiri, dilengkapi dengan fotokopi, surat nikah. Nah, kemudian pas foto hitam putih. Suami istri, tiga kali empat dengan tiga lembar. Ya, itu dia setelah perkawinan mereka. Ya, selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, itu harus dilaporkan. Nah, begitu juga dengan perceraian. Ya, bahwa Seorang pegawai negeri sipil Ya, apabila dia melaksanakan atau melakukan perceraian Dia harus Meminta izin Atau memperoleh izin Ya, dari pejabat yang Berwenang agar tidak terkena sanksi Yaitu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 Jadi, undang-undang perkawinan itu harus kita patuhi Ya, apabila melakukan suatu perkawinan Nah, seorang pegawai negeri yang berkedudukan sebagai Pegawai negeri Dapat mengugat Ya, mengajukan permohonan tertulis Ya, untuk melakukan perceraian Dan ditandatangani oleh Dipat Nah, itu dia Nah, sedangkan untuk PNS yang berkedudukan Sebagai tergugat Permohonan yang diajukan oleh Permohonan Surat keterangan untuk melakukan perceraian Surat pemberitahuan Atau acara bugat cerai Apabila permohonan telah selesai diproses Pegawai negeri sipil tersebut Akan mendapatkan surat keterangan Dan sudah ditandatangani oleh Seorang paris Ya, jadi apabila Melakukan suatu perceraian Mereka harus Membuat surat izin Ya, dan harus diketahui Ya Nah, ini dia PNS yang akan bercerai Telah mendapatkan SK izin Ataupun surat keterangan Untuk melakukan perceraian Bukan berarti PNS tersebut Telah resmi bercerai Dari pasangannya Ya, tetapi itu adalah Merupakan satu Perseratan Administrasi Itu adalah merupakan satu Perseratan Administrasi Dan harus yang Diketahui oleh Pengadilan agama Atau pengadilan negeri Ya, jadi ada undang-undang perceraian Yang harus dibatuhi Nah, seorang PNS Hanya dapat melakukan Mengajukan permohonan untuk bercerai Apabila Ya, memiliki alasan-alasan yang salah Misalnya Yang pertama Salah satu pihak berbuat jinah Nah, kalau Seseorang itu berbuat jinah Ya Bisa dilaporkan Untuk Buga tercerai Yang kedua Salah satu pihak menjadi Pemabuk Atau penjudi Ya Bisa juga Dijikan suatu alasan Untuk bercerai Nah, salah satu pihak meninggalkan Pihak lain Selama dua tahun Ya, apabila ditinggalkan oleh suaminya Ya, selama dua tahun Tanpa alasan yang sah Ya, ini juga bisa Dilakukan foto Percerai Nah, berikutnya Salah satu pihak melakukan kekejaman Ya, kekejaman Nah, ini juga bisa Ya, penganyayaan Nah, ini juga bisa Dilakukan Gugatan cerai Ya Antara suami istri terus-menerus Terjadi perselisihan Ya, terjadi perselisihan Nah Jadi Bisa dilakukan Pengugatan Ya, untuk Meminta cerai Nah Ijin untuk bercerai Dapat diberikan oleh pejabat Apabila Tidak berdentangan Dengan ajaran Atau agama Ya, tidak berdentangan Ya, dengan Peraturan agama Nah, ada alasan-alasan yang sah Sesuai peraturan yang berlaku Misalnya Ya Tadi tidak berdentangan dengan Peraturan agama Perundang-undangan yang berlaku Alasan percerai Yang dikemukakan Tidak berdentangan dengan Atau sehat Ya Ya, sebagai contoh Misalnya Tidak sependapat lagi Itu boleh Dijadikan satu alasan Kemudian Kegejaman tadi Di dalam ruang tanggal KDRT Itu juga Bisa dijadikan Sebagai alasan Untuk Melakukan Bukatan cerai Nah, inilah Pertemuan kita Materi kita pada hari ini Ya, semoga bermanfaat Atas perhatian kamu Seluruhnya Saya ucapkan terima kasih Selamat Di dalam ruang tanggal Api selamat menikmati